Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bawayan TV Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mempercepat video di CapCut Dan sebelum kita lanjut Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawayan TV Nah oke buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Kita langsung saja kepada tutorialnya Kita buka aplikasi CapCutnya teman-teman Nah selanjutnya teman-teman silahkan klik proyek baru ya Lalu kemudian silahkan kalian masukkan videonya yang akan dipercepat Kemudian klik tambah Nah disini teman-teman untuk mempercepatnya Caranya gampang banget Tinggal kalian klik videonya yang akan dipercepat Kemudian pilih kecepatan ya Disini ada menu kecepatan Nah kemudian disini ada normal, ada kurva, ada efek kecepatan Nah kalau misalkan kalian menginginkan normal saja Contoh misalkan ingin mempercepat seperti ini Nah jadi bisa kalian atur ya sesuai dengan keinginan ya Nah kalau ingin memperlambat Ini tinggal taruh ke belakang seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman ya Kemudian disini teman-teman Kalau kalian ingin Kalau sudah men-setting mempercepat ya Kemudian klik Centang disini Nah kalau misalkan kalian itu ingin mengatur kecepatannya seperti gelombang ya Disini ada kurva Nah kemudian anda bisa atur di custom seperti ini Nah buat kalian yang temannya itu sering meminjam handphone kalian Nah kemudian pilih edit Nah ini bisa kalian atur seperti ini Nah nanti kalau sudah di bagian sini ini memperlambat misalkan Nah dia lambat ya Nanti kalau sudah sampai ke sini dia cepat Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Kalau sudah tinggal kita centang seperti ini Nah jadi itu teman-teman ya Kalau yang ini ini efek ya Nah jadi seperti ini ya Ada yang sudah Sudah ada template-nya seperti itu ya teman-teman ya Nah jadi tinggal Kita mengatur ya Untuk jeduk-jeduk biasanya menggunakan yang ini Nah jadi seperti itu caranya teman-teman Untuk mempercepat video di tiktok Nah jadi seperti itu teman-teman Caranya untuk mempercepat video di cap cut ya Oke semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih